Pemirsa aksi tak senonoh dua orang dengan gangguan jiwa di alun-alun kecematan Ambulu selasa siang kemarin viral di media sosial. Kedua pelaku dalam video tersebut kini telah diamankan oleh UPT Liposos Jumber untuk menjalani rehabilitasi. Kamera ponsel milik warga merekam aksi tak senonoh dua orang dengan gangguan jiwa sedang berbuat mesum di ruang publik pada siang hari. Kejadian yang videonya menjadi viral di media sosial itu dilaporkan terjadi di alun-alun kecematan Ambulu Jumber selasa siang kemarin. Di konfirmasi Kamis pagi di kantornya, Ronny Effendi, Kepala Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial atau Liposos Jumber di bawah naungan dinas sosial, membenarkan kejadian yang ramai diperbincangkan dan meresahkan warga tersebut. Berbekan laporan dari sejumlah relawan serta warga pada malam usai kejadian, pelaku pria dalam video mesum tersebut telah berhasil ditemukan di gudang rongsokan Rabu siang kemarin. Pelaku diketahui bernama Sugeng yang sehari-harinya mencari barang-barang rongsokan untuk dijual dan diakui oleh pemilik gudang rongsokan mengidap gangguan jiwa. Sugeng kini telah dievakuasi ke UPT Liposos Jumber untuk menjalani rehabilitasi. Pelaku itu di mana? Kita cari sana. Alhamdulillah ketemu yang laki-laki di tempat rongsokan. Di tempat rongsokan kita ketemu dan kita sudah koordinasi dengan penjual rongsokan bahwa pelaku melakukan tindak perbuatan yang tidak senonoh sehingga kita mau amankan, kita rehabilitasi. Dan penjual rongsokan pun menyampaikan bahwa pelaku memang ada 3 perempat tidak kena. Di saat bersamaan Kamis pagi, pihak UPT Liposos Jumber juga berhasil menemukan dan mengamankan pelaku wanita dalam video mesum yang viral. Selanjutnya keduanya akan dirujuk ke rumah sakit jiwa, serta khusus pelaku perempuan juga akan melakukan cek kondisi fisik untuk meluruskan kabar simpang siur yang menyebut bahwa sang pelaku tengah hamil. Anasi Dayat, FTV Jumber, melaporkan.